Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumlah lagi bersama saya Bangkon Revolution Oke di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa kesalahan youtuber pemula dalam pembuatan video ya teman-temannya ini menyebabkan para penonton itu kabur dan menyebabkan channel teman-teman ini susah berkembang nah apakah kesalahan-kesalahan youtuber pemula itu Mari kita bahas di sini teman-teman tapi jangan lupa like subscribe dan komen dulu ya teman-teman Oke setelah teman-teman melakukan subdate Mari kita bahas Oke kesalahan yang pertama yaitu adalah dalam pengambilan sebuah video youtuber pemula itu banyak yang gimana ya asal ngambil video itu teman-teman saya contohkan kayak gini teman-temannya jika mengambil video menggunakan HP handphone ya karena masih tahap awal ya kan kita memanfaatkan barang seadanya itu juga kucuk bagus banget bagus-bagus nah jadi kesalahannya kita mengambil video menggunakan HP itu dengan cara apa ya potret teman-teman potret atau berdiri kayak gini gitu loh jadi tidak landscape begini tapi berdiri seperti ini gitu teman-teman nah kesalahannya disitu gitu itu kalau kita apa ya mengambil video dengan durasi panjang menurutnya video 4 menit 5 menit dengan berdiri seperti ini dan pengeditanya dalam pengeditanya kita mengambil 16 banding 9 bukan mengambil 9 banding 16 itu maka hasil video teman-teman itu akan terlihat kecil dan masih banyak sisa ruangan yang kosong dalam waktu pengaplian video itu teman-teman itu menyebabkan para penonton itu enggak betah nonton video teman-teman itu karena terlihat kecil enggak enggak lebar itu jadi saya sarankan untuk pengambilan video atau shoot video itu menggunakan posisi landscape seperti ini teman-teman landscape seperti ini ya agar video yang dihasilkan itu di YouTube itu akan lebih besar gitu maksimal hasilnya gitu teman-teman nah itu yang pertama kesalahan yang berikutnya yaitu dalam pengambilan video itu banyak gerak gitu gerakannya terlalu cepat gitu teman-teman nah saya contohkan ketika kita berada di suatu tempat yang memiliki apa ya view atau memiliki pemandangan yang bagus gitu jadi kita akan ingin men shoot semua tempat itu gitu teman-teman tapi kebanyakan para pemula itu nge-shootnya itu terlalu cepat gitu teman-teman jadi HP itu begini geraknya se... se... nah begini itu yang akan menyebabkan penonton itu lari gitu enggak betah karena disitu videonya itu terlalu cepat apalagi dengan suara bising gitu apalagi kan di tempat umum suara juga bising tentunya ya kan jadi saya saran dari saya jika mengambil video di tempat umum kita mengambil video pemandangan shootnya indah itu usahakan pelan begini teman-teman gerakannya pelan nah pokoknya secara pelan begitu teman-teman jangan terlalu cepat begini ya kan nanti hasilnya juga jelek penonton juga enggak suka nah gitu apalagi suaranya bising nah kalau pengambilan video di tempat umum saya sarankan menggunakan alat apa mic tambahan gitu teman-teman mic external ya jadi kayak yang saya pakai ini ini clip on itu juga harganya murah gitu kisaran dari Rp10.000 ada Rp15.000 ada Rp20.000 ada ya pokoknya bervariasi harganya gitu teman-teman dan itu pun enggak mahal gitu lumayanlah harga segitu bisa membantu apa meningkatkan kualitas suara ya kan itu yang apa ya kesalahan yang berikutnya yaitu salah dalam pengabutan video itu teman-teman nah maksudnya salah dalam pengabutan video atau atau terburu-buru dalam melakukan upload video setelah teman-teman melakukan editing ya kan setelah dipotong ya nggak penting ya nggak penting intinya editingnya sudah selesai itu teman-teman terburu-buru untuk meng-uploadnya gitu teman-teman maksudnya terburu-buru meng-uploadnya itu dalam arti kita sudah di-upload dalam sistem publiknya si YouTube gitu nggak di-private dulu gitu jadi ketika kita upload itu usahakan di-private dulu teman-teman karena kita butuh apa menyeleksi lagi apa yang kurang gitu kalau tiba-tiba kalau teman-teman meng-upload langsung di pabrik teman-teman belum membuat thumbnail depresi belum komplit terus tagnya belum ada itu disitu nanti nggak akan ada yang menonton atau video kita pun susah ditemukan gitu karena yang satu tag nggak ada deskripsi pun masih asal-asalan gitu walaupun masih sudah dikasih depresi terus thumbnail-thumbnail itu berpengaruh penting kalau nggak ada thumbnailnya sama aja nanti juga akan apa ya susah gitu teman-teman untuk di untuk mereka yang mau masuk ke video kita itu susah gitu nggak mau nonton karena thumbnailnya pun sudah nggak menarik gitu ya itu jadi saran dari saya jangan terlalu terburu-buru untuk meng-upload video dalam sistem publik teman-teman usahakan di privat dulu ya teman-teman jangan di publik setelah semuanya dikira sudah mantap tag sudah oke deskripsi sudah oke thumbnail oke pokoknya semuanya oke itu baru di publik gitu teman-teman pokoknya ya usahakan setelah melakukan apa ya pengecekan-pengecekan itu dalam pengupload dan kalau sudah yakin mantap barulah di publik gitu teman-teman jadi itulah beberapa kesalahan youtuber pemula dalam pembuatan video gitu teman-teman dalam arti membuat view-nya ilang gitu ya pokoknya tetap semangat karena saya yakin kalau semangat itu pasti bisa teman-teman yang penting kalau teman-teman membuat video ada kritik ada saran ditampung saja gitu itu malah bagus teman-teman ada kritikannya gitu loh jadi enggak monoton enggak ada yang kritik Nah itu juga akan kurang bagus juga lebih baik ada kritikan masuk ini harusnya begini ini begini itu malah bagus ya teman-teman jadi tetap semangat jangan kendor lah intinya seperti itu ya sampai jumpa di video selanjutnya salam ambur adu selamat menikmati selamat menikmati terima kasih